Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman Perkenalkan nama saya Hafizah Yuni, saya dari Prodi Tadris Fisika Fakultas Terbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Pahas Saifudin Jami Nah disini saya sedang melaksanakan KKN Dirumah Saja KKN DR Berbasis media sosial Nah teman-teman pasti menanyakan Kenapa kami melaksanakan KKN Dirumah Saja Salah satu alasannya Karena Dunia Khususnya Indonesia Sedang tidak baik-baik saja Karena kita diserang dengan wabah Penyakit virus corona Atau sering didengar dengan COVID-19 Nah teman-teman tahu kan Kalau virus corona ini adalah jenis baru dari Coronavirus yang menular Nah walaupun Lebih banyak menyerang Lansia Tetapi virus ini bisa Menyerang siapa saja Baik itu orang dewasa Bayi, anak-anak Ibu hamil Bahkan ibu yang menyusui Juga bisa terserang oleh virus ini Nah virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan Infeksi paru-paru yang berat Bahkan bisa menyebabkan kematian Maka dari itu kita harus membantu pemerintah dalam memutuskan mata rantai COVID-19 Bagaimana caranya Yaitu dengan diam di rumah Jangan keluar rumah Keluar rumah pun Jika ada sesuatu yang benar-benar penting Jaga kesehatan Jaga kebersihan Kalau kita mau keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Nah Jangan lupa mencuci tangan Dengan sabun Seandainya tidak ada air yang mengalir di sekitar kita Maka kita menggunakan hand sanitizer Nah menggunakan hand sanitizer ini Merupakan salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus Sebab hand sanitizer terbukti secara klinis Mampu mengurangi bakteri, kuman, dan virus yang menempel pada tangan kita Pasti bingung kan Karena hand sanitizer ini susah didapatkan Didapatkan pun meskipun ada harganya cukup mahal Maka dari itu teman-teman tidak usah bingung Tidak usah khawatir Kita bisa memproduksi hand sanitizer sendiri Nah bagaimana caranya Teman-teman mau tahu caranya Nah sebelumnya jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share video saya Yuk kita ke selanjutnya Cara membuat hand sanitizer alami Bahannya adalah 12 buah daun siri 2 jeruk nipis Setelah itu kita cuci daun sirinya bersih-bersih Kita keringkan terlebih dahulu Setelah kering baru kita potong-potong Kita kecil-kecil Kita tiriskan daun siri tersebut Lalu kita masak air Setelah airnya mendidih Kita curahkan ke daun siri yang telah kita potong-potong tadi Sekitar 200 ml Nah setelah itu kita kukus Daun siri tadi kita kukus Kedalam kukusan itu sekitar 30 menit Kita kukus sekitar 30 menitan Nah sambil menunggu kukusan tadi Kita peras jeruk nipis terlebih dahulu Kita saring 30 menit kita angkat daun siri tadi Nah kita biarkan dingin Setelah dingin baru kita saring Masukkan ke dalam gelas Setelah itu Ini hasil Ini adalah perasan dari daun siri tadi Ini jeruk nipis Perasan dari jeruk nipis Nah setelah itu Kita masukkan ke dalam botol bekas parfum Ini daun Ini air daun siri Nah setelah itu Sudah terisi Kita tambahkan lagi Air daun air jeruk nipis tadi Masukkan juga ke dalam botol Kita campurkan Soal itu Kita tutup rapat botol bekas parfum tadi Botolnya jangan lupa dicuci ya teman-teman Botol bekas parfumnya dicuci terlebih dahulu Kita goncang Setelah dicampur Setelah itu Maka sudah bisa digunakan Contohnya ya Ini tangannya Kita menggunakan hand sanitizer Buatan sendiri Mudah kering juga Teman-teman Hand sanitizer nya Mudah kering di tangan Ini hasil hand sanitizer Produksi rumahan yang alami Teman-teman Hand sanitizer digunakan Jika di sekitar kita Susah mencuci tangan Di tempat yang mengalir Maka hand sanitizer kita gunakan PENDIMURAN 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 Yisabi